Intro Belakangan ini beberapa wilayah Indonesia dilanda curah hujan yang tinggi. Kondisi ini membuat beberapa ruas jalan tergenang air. Untuk pengguna sepeda motor yang terpaksa harus menerobos genangan air, mesti lebih hati-hati. Jangan sampai seperti video yang diunggah oleh akun Instagram at Street Manners Indonesia. Dalam rekaman tersebut terlihat penggendara sepeda motor yang jatuh ke selokan saat sedang menerjang banjir. Terkait hal ini, Head of Safety Riding Promotion Wahana Agus Sani mengatakan, ketika berkendara di musim banjir memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Menurut Agus, berkendara di tengah bisa mengurangi risiko masuk selokan. Selain itu, bagian tengah jalan biasanya lebih tinggi ketimbang di pinggir. Agus juga mengingatkan penggendara motor untuk selalu jaga keseimbangan motor, agar tetap stabil saat melalui jalan yang sedikit berlubang agar tidak terjatuh. Sementara itu, Technical Service Division PT Astra Honda Motor, Endro Sutarno mengingatkan penggendara sebaiknya bisa memperhitungkan apakah jalan yang tergenang air bisa dilintasi atau tidak. Jangan sampai saat melintas jalan yang tergenang banjir, tiba-tiba motor terhenti karena ketinggian air di luar perkiraan. Endro menambahkan, jika penggendara nekat melintas dan melebihi batas tadi, lebih baik motor jangan langsung dinyalakan. Sebab dikhawatirkan akan ada air yang masuk ke bagian kelistrikan dan mesin. Jika sudah merusak mesin, bisa mengeluarkan biaya mahal untuk perbaikan. Terima kasih telah menonton!